yang dikerjain itu pertama nih yang tentunya aku bertemu sama pelaku-pelaku usaha mikro di wilayah kota depok yang disini skalanya itu sudah bisa dikatakan naik kelas ya selain itu juga sehari-harinya kayak melakukan pekerjaan kantor sih dari hari Senin sampai Jumat bisa kalau Senin kemarin tuh kita datang lebih pagi setengah delapan karena ada apel kemudian setelahnya kita melakukan pekerjaan rutinnya kayak pekerjaan kantor paling ada sih kayak misalkan karena disini kita pengembangan kita melakukan audiensi ke kampus-kampus di wilayah terdekat ya kayak misalkan kemarin tuh kita audiensi ke UI terus audiensi ke IPB terkait masalah inkubator bisnis terkait masalah pengembangan bisnis bagi UMKM seperti itu di antara banyak peran yang orang miliki kamu perlu tahu salah satunya cari tahu barang dipengen tahu podcast halo hai Reha Labini host yang kamu kenal kembali mengajak kamu mencari tahu ya halo teman-teman semua kembali lagi dipengen tahu podcast di episode kali ini bakal berbincang-bincang berbincang juga dengan salah satu teman kuliah kita dan disini kita sempat ini ya sempat waktu itu sepenjurusan kalau nggak salah boleh perkenalkan dirinya dan sekarang lagi jadi apa ngapain aja gitu boleh silahkan ya ya yang seperti sudah kalian ketahui kenapa aku usaha tenasana biasa dipengen doana kesimpulkan saat ini saat ini aku menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja alias bisa disebut juga honorer ya honorer di Pemda belum jadi P3K yang aslinya sih ya karena baru kontrak dari Pemdanya ya oke tapi ini sih sebelum lanjut kan di dalam kayak wawancara-wawancara kayak gitu ada yang mau disebutkan nama dinasnya ataupun enggak atau perusahaannya disebutin jadi kayak kalau nggak disebut pun nggak apa-apa yang penting share pengalamannya aja gitu oke terus kalau untuk domisilinya saat ini sesuai dengan domisili sebelum kuliah ya kembali lagi ke asal saat ini ada di depo terus ya sehari-harinya seperti itu sih kerja dari pukul 8 sampai pukul 4 mungkin ada kayak jam-jam lembur tapi di waktu-waktu tertentu aja itu sih terus ya udah sehari-harinya seperti itu aja saat ini sedang fase apa ya kayak lagi bosen aja gitu pengen mencari sesuatu yang baru karena udah ngerasa dari jam 8 ke jam 4 terus ngapain lagi ya kalau keman-keman kan masih kayak malamnya bisa sambil ngerjain sesuatu sambil kuliah terus sambil nyusun skripsi kayak gitu kan kelas akhir terus kalau sekarang tuh kayak malamnya ngapain ya gitu waduh bosen gitu kayak pengen pengen belajar lagi apa gimana tuh ya pengen sih belajar lagi tapi kayaknya belum terlalu karena kayak pengen istirahat dulu tapi istirahatnya itu pengen pengen hasilkan ada yang bermanfaat nggak hanya sekedar scroll-scroll media sosial oke pengen ada yang dilakukan gitu entah berkali atau apapun itu ya betul tapi kalau untuk melanjutkan pendidikan kayaknya belum dulu deh masih ingin istirahat sejenak ya nunggu kode dari si masnya dulu sebenernya sih udah di kode oke 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 ya udah nanti kodenya apa ya gimana nanti aja sebelum dilanjut nah di setiap episode ini kita ada sesi promosi gitu jadi barangkali kamu punya usaha ataupun punya proyek-proyek di luar pekerjaan boleh dipromosikan oke oke untuk saat ini sih usaha masih berjalan ya usaha keluarga ada anak anak londi Alhamdulillah sih saat ini makin banyak apa yang mengakses melalui Google bisnis yang menghubungi gitu pinta dipup kayak gitu terus pengennya sih pengen ngembangin bisnis lagi cuman dari akunya tuh kayak kurang menjiwai gitu loh kalau di bisnis jadi kayak pengen mencari partner yang tepat aja dulu gitu yang bisa ngarahin ya bisa yuk jalanin aja sama-sama ya selain itu saya unlaundry udah itu aja itu aja sih sama aku tuh ada ini sih punya proyek lain kayak iseng-iseng aja gitu ngajar temen-temen di lingkungan gitu maksudnya kayak anak-anak kecil ya iseng aja sih kalau misalkan pulang kerja nggak terlalu capek misalkan seminggu sekali biasanya sih harinya kalau nggak hari Jumat atau nggak hari Rabu gitu itu tuh kayak ngajarin mereka gitu sharing-sharing ilmu aja pelajaran dasar yang pelajaran di SD bahkan bahasa Inggris atau matematika kayak gitu sih agama ya mereka dateng aja gitu ke rumah terus nanya kayak ini gimana ya terus nanti aku modelnya sih mengajarin mereka kayak aku bercerita menjelaskan dulu nih gambaran materinya seperti apa terus nanti aku bikin mini-mini soal gitu atau diskusi udah cocok banget nih Ginta kalau saya pendidikan iya nggak iya iya itu tuh berarti kayak kayak private gitu atau memang kayak sukarela atau kayak gimana sukarela sih sukarela aku nggak belum menarifkan gitu karena kan kasihan juga ya mereka kayaknya kalau untuk di lingkungan aku tuh anak-anak yang nggak private itu kan emang kendalanya karena dibiaya ya jadi sepertinya yaudahlah sukarela aja gitu ngajarin temen-temen itu mereka juga seneng ya paling biasa sih ibu-ibu makan suka ada yang berbaik happy kan dikasih bukanan apa kayak gitu iya iya ya berarti memang ya itu mengisi kesukaan aja ya maksudnya kayak ngisi hobi gitu kayak mengajar itu suka gitu iya belum paling di ilmu aja tapi kalau untuk di jenjang-jenjang selanjutnya kayak SMP gitu kadang aku suka milih-milih sih maksudnya kayak lihat dulu nih subjek pelajarannya atau apa gitu kadang takutnya udah nggak bisa membantu mereka gitu kan soal kan pelajaran menakiskan ke sekarang juga lumayan oke lumayan untuk berpikir ya ya pokoknya yang mau laundry di Ana Laundry itu ada semacam instagramnya atau kira-kira do enggak sih saat ini kita Google bisnis aja daerah mana tuh yang dilayani oleh Ana Laundry? itu kalau Ana Laundry itu kita bergerak di wilayah Depok sebelah timur ya di daerah Apos khususnya jati-jajar dan celangkap oke mungkin nanti kalau ada pendengar yang memang daerah situ dan cocok bisa gunakan jasa Ana Laundry dan kalau tadi apa namanya kebisaan Ana dalam mengajar mungkin masih dikembangkan dan ke depannya mungkin juga bisa berbagi lah gitu sih si apa namanya si proses ke pengajarannya gitu ke lebih luas lagi oke lanjut ya nah tadi kan udah sempat kerja itu namanya itu apa namanya pegawai kontrak apa boleh diulang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja oke nah itu tuh kamu tuh sekarang apa ya bisa dikatakan tuh bekerjanya di divisi apa sih kayak ngerjain apa gitu nah ya silahkan kalau saat ini sih aku berada di ini ya di divisi pengembangan usaha mikro oke boleh ceritain gak kayak kira-kira nih dari Senin sampai Jumat berarti ya itu tuh apa aja kira-kira hal yang dikerjakan gitu dan kira-kira selain itu ngapain aja gitu oke jadi di divisi pengembangan usaha mikro itu kalau dari Senin sampai Jumat ya yang dikerjain itu pertama nih yang tentunya aku bertemu sama pelaku-pelaku usaha mikro di wilayah kota Depok yang disini skalanya itu sudah bisa dikatakan naik kelas ya dimana tadinya yang belum bisa apa-apa terus sudah dibina sama dinas aku itu di bidang pemberdayaan nah nanti mereka tuh datang ke bidang pengembangan disitu aku melayani pelaku usaha mikro yang membuat haki mulai dari penerbitan surat rekomendasinya sampai gimana cara mereka input dan daftar sampai terbit sertifikat hakainya terus terus selain itu juga sehari-harinya kayak melakukan pekerjaan kantor sih dari hari Senin sampai Jumat biasanya kalau Senin tuh kita datang lebih pagi setengah delapan karena ada apel kemudian setelahnya kita melakukan pekerjaan rutin ya kayak pekerjaan kantor nah di pekerjaan kantor ini nih sebenarnya kadang ya ngerasa masih gabut gitu ngapain ya gitu kan karena ya pekerjaannya gak jauh-jauh dari kayak tadi melayani setelah melayani kan atau membuatkan surat rekomendasi semangat ngapain lagi paling ada sih kayak misalkan karena disini kita pengembangan kita melakukan audiensi ke kampus-kampus di wilayah terdekat ya kayak misalkan kemarin tuh kita audiensi ke UI terus audiensi ke IPB terkait masalah inkubator bisnis terkait masalah pengembangan bisnis bagi UMKM seperti itu terus juga kita audiensi sama pihak-pihak PT-PT yang menyediakan narasumber untuk pelatihan-pelatihan lanjutan karena kan di pengembangan usaha mikro itu kita punya tiga program pelatihan lanjutan pelatihan lanjutannya itu ada di digital marketing kemasan produk sama manajemen bisnis jadi kita lagi prepare juga buat tiga pelatihan itu yang kemungkinan biasanya berjalan itu di sekitaran bulan Agustus September sampai akhir tahun terus selain itu juga di pengembangan usaha mikro itu yang biasanya kulakukan adalah melakukan pemasaran buat para pelaku usaha mikro tapi pemasaran yang kita lakukan ini saat ini masih sangat apa ya belum melakukan lewat media gitu sangat tradisional kita tuh cuman melakukan pemasaran lewat bazar-bazar sama acara-acara UMKM contohnya kayak bazar itu kita punya tiga wilayah di regional kemudian di event-event nasional sama internasional kayak gitu sih terus nah sebelum melakukan bazar itu kita ada program kurasi dulu nih dari si pelaku usaha mikronya kita kurasi apakah dia dari kemasaan produk yang sudah memenuhi apakah produknya bisa dijual di pasaran kayak gitu sih kalau untuk media onlinenya saat ini kita lagi ngembangin toko online oleh-oleh sebenarnya itu proyek sudah dari tahun kemarin ya cuman masih belum matang jadi masih dalam progres gitu sama kalau di pengembangan usaha mikron itu bazar yang nasional tuh biasanya kita ke berbagai wilayah di Indonesia ya setahun itu bisa tiga kali contohnya kayak kemarin itu ke Padang itu pameran seluruh pemerintah kota di wilayah Indonesia kalau untuk tahun ini kita ada di Makassar sekitar bulan Juli nanti kita akan melakukan Apeksi dan Raka Penas gitu jadi disitu tuh kita membawa produk dari pelaku MKM dan juga kita membawa perwakilan dari si pelaku MKM-nya untuk melakukan demonstrasi dan menjual produk-produknya dan setelah dikurasi itu betul tadi berarti kalau tugas hariannya lebih ke sifatnya pendataan dan administrasi jadi kayak memang yang butuh pendaftaran haki sampai selesai tuh kayak gimana kayak gitu barangkali ya terus ada juga yang sifatnya audiensi ya audiensi tuh memang dengan kampus-kampus aja atau pihak-pihak eksternal lainnya gitu pihak-pihak eksternal lainnya lembaga banyak juga terus juga biasanya dari kayak konsultan-konsultan yang bersifat mandiri banyak sih pihak lembaga eksternal gitu hmm pokoknya yang sifatnya menyeroti UMKM ini diadakan audiensi itu ya kayak dengan komunitas-komunitas seperti itu juga ada terus terus kita juga ini sih eh apa ya punya program ini hibah nah program ini belum dijalankan karena kan di akhir tahun biasanya mendekati akhir tahun baru dijalankan nah hibah ini hibah ini di apa ya diperuntukkan untuk komunitas-komunitas komunitasnya itu biasa komunitas UMKM nah kita melakukan memberikan hibah lalu melakukan monef sih biasanya turun-turun ke masyarakat melihat nih bagaimana dana hibah setelah diberikan digunakan untuk apa oleh mereka terus juga kita biasanya nanti ada melakukan monef ke pelakusan mikro yang udah dilatih sama bidang sebelah nih sama bidang pemberdayaan kira-kira dari tahun kemarin nih 2022 ke 2023 ini setelah peningkatan ada peningkatan enggak gitu apakah tokohnya masih berlanjut masih buka atau tutup gitu sih ya berarti dari kalau dari hibah itu terbuka untuk siapapun gitu yang memenuhi kriteria itu nah kalau hibah ini kita sifatnya dapetnya udah dapet data gitu dari bangedah gitu nah jadi kita enggak tahu ya gitu pokoknya kita hanya mengolah data dari mereka terus meneruskan si wangi banyak itu jadi kalau untuk prosesnya kurang tahun juga sih cuman emang yang dikhususkan ketika dibaca gitu kan sudah ada nama-nama lembaganya yang dituju itu ke komunitas-komunitas UNKN ini ya nah kalau mulai dulu kalau di kegiatan atau di aktivitas reguler itu berarti Ana yang sifatnya kayak nginput-nginput data ke internet kayak gitu jadi kayak membantu si WMKM itu memasukkan administrasi kayak gitu kalau di dinas itu bisa dibilang apa ya? Pak Lugada oh gimana-gimana ya pokoknya yang Ana lakuin tuh kegiatannya tuh kayak gimana sih? ya kegiatannya siap aja gitu siap yang diperintahkan oleh atasan gitu jadi misalkan atasan minta A ya kita harus bisa atasan minta B nah walaupun di job desknya emang kalau secara di job desknya itu aku disesorat penjajannya cuman sebagai pengadministrasi umum oke dan saat ini aku juga posisinya membantu bendahara gitu jadi ya kadang kembang juga membantu mencaiskan kemudian bikin pelaporan terus menginput pajak kayak gitu sih jadi ya bisa dibilang kalau gak ada kalian mau minta apa gitu ya aku bisa gitu ya ya nah kalau di acara event-event tertentu gitu kayak tadi ada bazar atau pelatihan kayak gitu biasanya di tugaskan sebagai apa tuh kalau di acara yang seperti itu? kalau di pelatihan aku lebih banyak ini sih mengkondisikan di belakang layar kayak aku yang bikin g-formnya kemudian mengkondisikan gimana caranya supaya materi-materi dari sinar sumber itu bisa tersampaikan kayak pencetakan modul menge-design nih gimana sih sekiranya apa sih modul-modul itu bisa tercetak dengan bagus terus juga mengadakan pelatihan pelatihan itu jadi kita biasanya tuh secara daring dan luring daringnya itu untuk para pendamping kita punya metra kerja ya pendamping pendamping dari setiap pelurahan kecamatan nah itu menghadiri secara daring kalau yang secara luringnya itu si peserta-pesertanya gitu nah aku tuh biasanya mengkondisikan itu terus juga sama membuat database di dalam g-form itu kayak kan setiap kegiatan harus ada laporannya nih nah biasanya si peserta itu kita ngisi biodata nah itu bikin database itu si database itu bikin biodatanya kemudian foto-foto kelasnya kayak gitu kan nanti di setiap kelasnya itu ada PJ lagi nih ada PJ kelas nah itu aku biasanya komandan di atas mereka gitu yang mengkondisikan data-data dari mereka gitu sebagai PJ laporan lah bisa dibilang oke berarti tadi tadi memang memang dikontrak itu memang namanya tuh pengadministrasi umum kayak gitu iya dikontraknya pengadministrasi umum tapi apapun dikerjaan oke tapi memang Pak kalau di luar di luar itu berarti ngerjain yang semacam sifatnya pengondisian pengordiniran yang kayak gitu ya ya sesekali juga kita JCS gitu kayak customer service kalau misalkan ada si UMKM atau bisa juga pimpin-pimpin yang melakukan komplain kita menghadapi juga ya kenapa-kenapa sih gitu terus misalkan menghubungi narasumber kayak gitu ya apa aja gitu semua dicobain memang sesuai judulnya sih pengadministrasi jadi admin gitu semua dicobain pokoknya kalau di iya kayak moderator MC gitu itu ya pernah juga berarti memang banyak lah pengalaman yang bisa diambilnya nah kan kita kuliah-kuliah bareng gitu dan kita di mungkin seangkatan kita juga memang beda-beda sih ininya apa namanya apa ya akhirnya gitu setelah kuliahnya nah awalnya bisa nyangkut ke instansi ini tuh gimana sih ceritanya gitu jadi kayak sekarang udah udah berapa lama disini ceritanya tuh waktu itu karena magang sih ya kan bingung banget gak sih waktu itu karena kayak aduh habis magang terus di masa pandemi nyari magang kemana ya terus waktu itu sempet ikutan kampus berdeka yang ikutan daftar-daftar di perusahaan-perusahaan itu loh terus ternyata kan belum sempet apa belum menjadi ya jadi belum dapat kesempatan disana terus aku juga pernah ngajar balik lagi tuh ngajar lagi basicnya ngajar di sekolah di sekolah inklusi ketemu sama anak-anak yang berbutuhan khusus nah disitu aku sebagai guru sedo guru bayangan jadi ketika kita apa ya di kelas kan ada guru ada guru pemandunya nih ada wali kelas ada guru mata pelajaran aku disitu disampingnya jadi aku harus serba bisa harus bisa menjelaskan semua mata pelajaran yang ada di SD dimulai dari olahraga talvis terus aku sempet kepikiran apa magang pengurusnya aja ya dan mengurusnya hal-hal hal-hal yang berbasis dengan kewiresan pendidikan terus tapi kayak ngerasa ketika mencoba open dengan sekolahnya gitu ya kok kayaknya dari pihak sekolahnya seperti menutup diri kayak gitu loh terus yaudah kita coba cari lagi yang lain iseng-iseng coba masukin ke instansi ke dinas ya ke dinas UMKM itu awalnya juga enggak enggak beralap gitu kan tahu karena tahu kan dengan dari cerita-cerita sebelumnya gitu dari cerita-cerita temen yang pernah magang di instansi pemerintah kayak gitu kan lama lah dibalasnya lama lah enggak dapet feedback gitu kan digantungin terus yaudah cuman yaudah berharap aja enggak berharap aja gitu kan terus tiba-tiba udah ngajar tuh udah mulai ngajar juga kan terus udah kayak yaudah kita coba open discuss lagi lah sama si sekolah ini sekolah inklusi ketika tadi enggak lama abis open discuss itu dan udah mau sepakat tuh mau adain magang disitu eh tiba-tiba dapet kabar lumayan lama jaraknya hampir 3 mingguan lah 3 mingguan atau 2 mingguan baru di follow up dari dinas kayak yaudah kalau misalkan bersedia besok datang enggak tahu gitu kan akhirnya aku datang dan pas selama kali datang tuh kayak bingung kan mau ketemu siapa karena yang saat itu menerima aku untuk magang kan udah janjian nih kita mau ketemu jam 11 eh si ibunya tuh ternyata ada acara gitu kan yaudah aku nunggu sampai si ibunya datang tapi si ibunya tuh pesen kayak yaudah kamu temuin aja nih kepala saya gitu kan ya koordinator saya kayak gitu yaudah aku mencoba memberanikan diri buat masuk meneruskan pesan si ibunya bahwa saya mau ketemu si pak ini dengan titipan pesan seperti ini masuk terus akhirnya disambut baik yaudah di hari pertama itu bener-bener kayak yang yaudah kita cuma perkenalan doang bebas kalau misalkan mau pulang boleh mau disini lihat lihat dulu kayak nanti bakal apa yang kamu kerjain juga boleh gitu kan terus aku kepikirannya kayak ya kalau lihat-lihat paling sejam 2 jam juga beres gitu kan yang 2 jam yaudah lah kayaknya memutuskan buat pulang nah ketika mau pulang tiba-tiba dipanggil dek ada tugas ya ini 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 wah no oke langsung deh terus juga kan kita tahu ya konsekuensinya kalau di pemerintah itu sebelumnya memang udah dibilang sih kalau kita tuh nggak nggak ini dek nggak dapet uang sapu ya kayak gitu maka kan juga bawa sendiri ya kita cuma kasih pengalaman aja oke jadi udah well prepared tuh buat yaudah yang penting kita dapet ilmunya aja gitu sih terus awal masuk itu langsung dapet jobdex pelatihan megang pelatihan hmm awalnya tuh cuma dikasih jobdex sederhana menghubungi para peserta dan mengkondisikan si para peserta buat hadir karena kan yang seperti yang kita tahu ya masyarakat Indonesia tuh suka bilang ya 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 bisa tau-tau 5 menit kemudian bilang nggak bisa gitu tau sendiri ribetnya kayak gimana gitu kan ya nyebut anaknya lah atau nggak dibolehin suaminya tiba-tiba nah itu sih tantangan pertamanya harus mencoba berkomunikasi dengan ibu-ibu yang awalnya juga nggak kenal sama sekali jadi mimin-mimin gitu kan yang harus menghubungi satu per satu terus jadi PJ kelas abis itu kita dapet tugas tuh jadi PJ kelas ngerasain klu tuh gimana jadi PJ kelas mengatur 25 orang per kelasnya dengan sifat yang beda-beda kayak gitu sih terus lama-lama dapet jobdex yang naik, 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 kayak gitu kasih kesempatan buat jadi moderator kasih kesempatan jadi MC terus akhirnya mulai nyaman tuh setelah magang magang kan kalo nggak salah itu 3 bulan mulai nyaman nah setelah 3 bulan selesai dengan program pelatihan waktu itu fokusnya di pelatihan terus sempat pas di mau terakhir di bulan terakhir itu dapet kesempatan buat jadi Narsum Haki membantu kalo Narsum tetep ya dari pemerintahan gitu ya tapi membantu membantu si pihak Narsumnya karena kan aku pernah kita pernah belajarin loh yang di pelajarannya Butika ya kalo nggak salah manajemen merek iya manajemen merek nah itu belajar tentang kita kayak nginput hak itu gimana nah ternyata tuh banyak yang belum tau gitu padahal kan caranya juga bisa kita akses dari Youtube gitu mungkin namaku banyak berbeda ada generasi iya mohon nggak gitu kan jadi ya disitu terus setelah dari project itu kan aku pamitan dong udah beres gitu kan terus ternyata dari pihak dinas meminta perpanjangan perpanjangan satu bulan kan sampai akhir tahun aja bantu-bantu untuk pelaporan sama SPG gitu kan lumayan itu ya sebelum tim audit sebelum tim audit tahun datang kayak gitu kan terus mau nggak ya aku mikir-mikir dong diperpanjang nggak dapet uang saku juga gitu kan kayak terlalu banyak membuang waktu gitu kan terus mereka bilang kalau kamu perpanjang nanti ada deh dikasih uang harian kayak gitu pikir-pikir lagi yaudah lah akhirnya aku perpanjang lah itu satu bulan nah ketika bulan-bulan yang perpanjang gitu udah mau habis ada salah satu rekan ya disana sekarang jadi rekan ya ya rekan PPKP apa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang udah senior ngobrol lah disaat lagi santai-santai di jam makan siang deh kuliah udah semester berapa gitu kan semester akhir pas semester 6 mau masuk ke 7 dan 8 aku bilang gitu kan ya kenapa gitu aku bilang gitu kan iya online atau offline sementara ini sih karena pandemi ya online aku bilang gitu kan terus selama magang bisa dikondisikan nggak deh dengan kuliah dan kerja ya bisa sih gitu kan karena kan kita juga online juga terus nggak terlalu banyak mata kuliah yang harus dikejar juga kan di akhir-akhir karena kan udah banyak yang udah ditarik-tarik ya kita tuh di awal gitu jadi kayak ya udah di akhir paling tinggal fokus sama skripsi kayak mau nggak deh kalo misalkan ada rejeki si bapaknya bilang ha ha lamar dulu nih di bagian honorernya kata gitu kan ya sembari-sembari kamu selesaiin kuliah sepatah tahun terlulus kuliah bisa dapet rejeki yang baik kata gitu kan terus kalau mau kamu kumpulin lamarannya ya kata gitu lewat saya aja kata dia gitu kan terus aku mikir-mikir ih mau saya lanjut kerja kan belum beres kuliahnya terus nanti keganggu atau nggak kayak gitu kan terus aku cerita sama orang rumah ya udah nggak apa-apa kan bisa dikondisikan kayak gitu terus aku tanya baliklah ke si bapaknya pak emang posisinya beneran ada ya aku bilang gitu kan kalau saya ngelamar ada nih kebetulan banget ada yang kemarin itu bermasalah dan keluar jadi mengundurkan diri gitu kan terus kita juga lagi mencari kekosongan itu katanya gitu tapi kan pak saya belum lulus gitu kan iya pas banget kontraknya itu untuk SMA gitu kan ya belum S1 kata gitu ya ini sih saya nawarin aja kalau kamu mau kata gitu kan tapi saya minta kamu juga jangan terlalu berharap ya kata ya siapa tahu ada jalannya ada rezekinya kita kan nggak tahu kalau para atasan itu kayak gimana kayak gitu kan ya dicoba aja gitu terus akhirnya setelah dipertimbangkan ya udah karena tau nih semester-semester akhir juga pasti kan butuh banyak biaya terus sempat ada ada orangtuh tuh bilang kalau nanti sekiranya kuliah lebih dari 8 semester ya ditanggung sendiri ya gitu terus waktu itu tuh sempat ada janji juga sebelum makinnya 8 semester itu kan dulu punya om ya om dikuliahin sama bapak itu dia cuma 3 setengah tahun lah terus bapak tuh pernah bilang juga kalau lewat dari 3 setengah tahun berarti kan kalau 3 setengah tahun nggak sampai semester 8 ya sekitar-sekitar setelah dari semester 7 gimana caranya bayar sendiri deh gitu ya kepikiran juga kan aduh kayaknya kalau 3 setengah tahun cuma sampai semester 7 harus ada pemasukan nih dari mana nih kayak gitu kan harus bayar sendiri dong gitu terus ya udah ya udah deh akhirnya ya udah lah kita coba aja kita coba akhirnya mencoba masukin terus setelah masukin lamaran itu ya seperti yang kita tahu lama nggak dapet feedback kan sempet kayak yaudah ya pak saya pamitan udah tuh pamitan tanpa dapet keputusan gitu kan ya mau dilanjut atau nggak pamitan terus selingkian apa ya dikabarin kamu beneran mau kesini yaudah nanti kita interview ya begitu apa yang perlu dibawa pak bu aku bilang gitu kan bawa berkas-berkasnya aja yang lengkapnya kan waktu itu cuma kayak lewat pdf doang kan ya terus bawa berkas-berkasnya di print ya yang lengkap terus janjian jam sekian gitu akhirnya janjian ketemulah sama ibu Kambit ngobrol kamu semester berapa kayak gitu terus kuliahnya jurusan apa kayak gitu ngobrol-ngobrol-ngobrol besokannya ditelepon kalau udah siap dateng ya yaudah akhirnya dateng sampai sekarang sudah berapa tahun berjalan ya dua tahun dua tahun berjalan memang kayaknya memang dari mereka juga suka dengan kinerja kamu gitu ya gak tau juga ya tapi emang aku rasa kayak disana itu nyaman aja gitu tempat kerjanya tempat kerjanya dari rumah yang pertama itu sih terus jadi gak perlu kongkos yang banyak terus juga makan aku kan bekel ya jadi ya misalnya dengan gaji yang gak terlalu besar lumayan worth it gitu terus juga flexible kenapa aku sebut flexible karena sambil kerja aku juga bisa minta izin gitu bu saya ada kelas bu saya izin kuliah dulu tuh jadi waktu itu sih seneng-seneng aja terus juga kebetulan bapak ibunya welcome terus disitu tuh aku ngerasa kayak jadi diri sendiri aja sih karena aku udah gak malu-malu gitu sama mereka ya lame di depan mereka terus sering ya kayak gak ada batasan aja sih gitu ya paling emang sama ada orang-orang tertentu kayak sama-sama sama atasan kayak gitu ya kita juga image aja oke 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 tadi kan udah tapi ini setelah bekerja untuk menutup UKT lumayan gitu ya cukup ya lumayan lumayan UKT kita kan lumayan ya iya sama Dini juga ya waktu itu tuh sempet sempet bangga gitu karena bisa saving loh gitu dan hasil penghasilan yang yang bisa dibilang lumayan iya terus bisa saving gitu kan tapi ketika ketika sudah lulus nah lah agak bingung kenapa aku gak bisa sesing gitu oke tadi kan sempet bicara soal kenyamanan kenyamanan sempet beberapa diulang nah apa sih yang dibilang kenyamanan itu apa yang memang apa sebutnya apa ya serulah apa sih keseruan dan kenyamanan yang dirasakan gitu waktu menjalaninya lingkungannya tuh bener-bener terasa kekeluarganya sih kayak saling peduli satu sama lain gitu kayak disitu tuh ditanya bukan ditanya maksudnya kayak kenapa sih ke hari ini kayak gitu maksudnya mereka tuh juga masuk ke ranah pribadi kita gitu dan ketika kita bercerita gitu mereka tuh bener-bener yang membantu gak hanya sekedar jadi obrolan kayak digosipin kayak gitu enggak sih ya bener-bener membantu sih membantu terus saling sayang saling care itu sih sama kayaknya kebersamaannya sih dapet banget gitu mungkin karena bukan swasta ya jadi kayak untuk perlombaan naik karir gitu ya atau saling sikut-menyikutnya enggak sih enggak enggak terlalu merasa lah ya kebersamaannya gitu ya kebersamaannya dapet banget terus kita tuh lintas generasi gitu loh dari yang udah mau pensiun terus yang sekarang banyak juga kan yang muda-muda terus yang masih di tengah-tengah gitu yang ya umur 30-an lah 34-an yang udah mau pensiun juga ada yang udah 58 umur kayak gitu jadi seru aja ternyata bergaul dengan orang-orang yang berbeda generasi iya terus juga selain bisa berbau sama temen-temen yang diintas generasi yang bikin nyaman tuh adalah karena dekat dari rumah juga gitu sama ya itu tadi fleksibel bisa dikondisikan lah bisa mengerti satu sama lain dan bisa memback up nih sekiranya kita lagi enggak bisa ngerjain ini loh gitu yaudah nanti dibantu sama si A sama si B gitu oke termasuk ini juga dinas kayak keluar kota ke luar provinsi itu juga salah satu keseruannya iya betul itu kalau aku bilang salah satu rezekinya sih dengan penghasilan yang enggak seberapa besar kita dapat rejeki lain bisa jalan-jalan ke wilayah-wilayah di Indonesia yang enggak pernah kepikiran gitu ya iya yang enggak pernah kayak emang mungkin ya bisa setahun tiga kali keluar kota gitu kan atau keluar provinsi bahkan sampai keluar negeri kayak gitu ya alhamdulillah sempat keluar negeri sempat belum oke insyaallah kalau jadi tahun ini tapi enggak tahu ya jadi atau semoga ajalah semoga lancar iya kalau itu tadi kan keseruannya kalau ini apa sih kayak proses adaptasi atau kesulitan atau tantangannya itu apa yang dirasakan yang dirasakan yang dirasakan adalah baru-baru ini ketika harus beradaptasi lagi sama orang baru sama karakter baru karena pecah bidang belum lama ini kita pecah bidang dari yang tadinya satu bidang itu kan tadinya tuh pemberdayaan sama pengembangan itu dijadikan satu bidang namun kami melihat tuh foksi kerja yang semakin membengkak terus juga DPA nya yang semakin membengkak akhirnya dipisahkan mulai dari sekitar bulan Februari gitu Februari kemarin rencananya tapi baru disahkan bulan April April atau Mei lah iya jadinya kita adaptasi lagi terus dengan beban kerja yang baru juga dengan orang-orang yang baru itu menjadi tantangan terus dimana aku tuh kedapetan PTTK yang lumayan sedikit sedikit baper karena mungkin udah berusia juga ya kan kebetulan ini baru awal tadi untuk gak tau sih lanjut aja wah gak terlalu baik lah pokoknya dia tuh agak sedikit baper sih menurut aku jadi eh sedikit itu tantangannya sama tantangan yang saat ini aku merasakan melawan kejenuhan sih bosan jenuh atas apa tuh maksudnya repetitif begitu pekerjaan selanjutnya itu lagi itu itu lagi yang dikerjain kan kayak ya kayak ngapain lagi gitu ya itu sih yang ya katakan bosan itu bikin kita kuyeng bikin kayak aduh gimana nih mau ngapain kayak gitu terus juga sama ini sih satu ketakutan aku karena udah teranjur nyaman juga ya kalau untuk pengembangan dari segi karir sepertinya akan sulit didapatkan terus pengetahuan akan sulit didapatkan juga kalau kita sendiri yang gak melakukan explore ke lokasi-lokasi lain ya atau ke tempat-tempat lain lain gitu ya iya betul itu sih karena kan ya udah tahu ya kalau di kepemerintahan tuh udah turun nih perintahnya segini segini gitu kan ya harus dikerjain ya udah itu aja gak bisa melakukan pembaruan kecuali di akhir tahun kita ikut merencanakan kayak sedangkan untuk merencanakan kan belum jadi itu voksi aku ya karena itu kan rana pvtk karena para pejabat jadi kita kan cuman pelaksana ya itu sih sulit buat untuk mengembangkan diri maksudnya mengembangkan pengetah apa yang namanya eksplorasi ya sulit sih kalau itu kalau menurut aku beda kan kalau di swasta kita dapat tantangan baru nih ini dikasih tugas ini gitu kan terus gimana caranya bisa tuntas kayak gitu kan beda itu sih yang pengen aku cari untuk saat ini oke oke nah sebelum dilanjut dari Dini ada yang mau ditanyain gak Din? ini kayaknya Dini kamu apa? ketiduran gak Dini? halo? halo? enggak aku enggak akan tidur ada yang mau ditanyain atau nanti aja di akhir atau gimana? di akhir aja kayaknya ya nah untuk skill ini lanjut ya nak tadi kan ya udah keseruan terus juga hambatan kayak semacam tantangan kayak gitu nah kalau misalnya sebagai ya sebutlah meskipun pada akhirnya yang dikerjakan palu gada gitu lah sebagai pengadensiasi umum gitu yang anak lakukan tuh dibutuhkan skill apa aja sih yang kayak ini penting kan kalau misal sharing-sharing sama yang lain oh kayak sama Amin oh ini butuh Excel butuh ini butuh ini nah apa aja yang penting untuk dilakukan di pengadensiasi umum terutama di semacam di DINAH seperti itu nak perempuan data analisi untuk saat ini jujurnya sebenernya butuh terus juga kayak membuat database secara online jadi kayak bikin GIFOM tapi gak hanya sebatas GIFOM yang seperti itu aja gitu gimana caranya kita mengaplikasikan gimana ya laporan itu bisa dilakukan secara online semua itu siang lagi dibutuhin media itu terus tapi kan kalau di DINAH itu terbatas ya jika kita ide eh mau gini nih gitu oh yaudah gak bisa tahun ini gitu paling bisa direncanain dulu itu siang kayak ya udahlah ya memang orang-orang menghemat bukan menghemat ya lebih ke kalau memang gak di gak ada instruksinya dan gak ada apa namanya rencana bahkan dianggarkan yaudah aja maksudnya gak mesti dilakukan gitu iya paling kalau yang urgent banget sih yaitu kanva aku tuh kan jujur di kanva selera seni aku tuh rendah gitu ya untuk desain mendesain gitu kan jadi butuh banget butuh belajar buat kanva buat mengembangkan dari desain mendesain itu karena kan kalau misalkan setiap kegiatan pasti aku diminta kayak ini desainin ininya dong playernya dong atau desainin balihoannya dong terus atas sambutannya kayak gimana kayak gitu terus bikin-bikin materi gitu kan kayak bikin materi paparan untuk rapat kayak gitu terus ya sih aku saat ini bermain di banyak disini kanva terus di g-form di fitur-fitur g-form kayak tambahin timelater kayak gitu terus bikin supaya keluar itu udah bisa ada cetakan biodata yang dimana ada template fotonya bisa ditanda tahanin bahkan ada tanda tangan si pelaku usahaannya kayak gitu tapi kita gak perlu ngedit satu-satu gitu maksudnya gak perlu dibikin lagi di Excel satu-satu tinggal tarik bisa keluar nih ini laporannya terus ini sama jadi lagi pengen tahu hal-hal yang berbasis data analis aja karena kan sampe ini manual gitu kan sampe ini manual terus juga di dinas itu gimana ya generasinya tuh datanya banyak gitu ya nah terus temen-temannya tuh udah lintas generasi tuh kayak yaudah nih terserah kamu mau diapain tapi gilaan ketika kita udah mencoba nih bu saya punya ini gitu mereka kayak ya ini ini harus butuh ini butuh butuh anggaran nah ini tuh gak ada di anggaran kita kayak gitu gimana caranya ngakalin supaya itu bisa gratis di anggaran gitu ah iya semacam tools-tools yang memang memudahkan itu ya betul itu sih berarti memang pengadministrasi umum ini memang paling gada dari mulai administrasinya terus juga kalau ada Ivan tadi moderator terus juga memang yang yang dalam kasus aneh ya kayak misalkan design harus belajar ngedesain terus juga data juga harus belajar gitu jadi mungkin bagi temen-temen yang lain gitu ya mungkin barangkali pengen belajar sebagai paka administrasi umum ataupun maupun di dinas ataupun entah ya mungkin perusahaan juga ada barangkali yang memang perlu perlu punya ketahanan diri yang kuat kalian untuk mengeksplorasi itu dan itu bisa dipelajari sekarang di internet gitu mungkin dari literatur-literatur yang ada di internet gitu entah ada video-video ataupun sekarang banyak orang yang udah bermain AI-AI kayak gitu anak iya betul terus kadang itu juga apa ya sama kemampuan ini sih semampuan cara kita belajar berkomunikasi sama orang itu sih yang paling utama sama orang yang lebih tua terus ada juga yang sama yang sepantaran karena kan kelakuan kami itu beragam ya ada yang seusia kita ada yang ada yang lebih tua bahkan ada yang sudah bisa dibilang dikatakan lansia nah kita cara ngetreat orang-orang itu gimana kayak gitu kan dengan perlakuan yang berbeda-beda kadang kan ada orang yang hmm gak bisa nih dijelasin lewat chat kita harus telepon telepon juga harus ngomongnya baik-baik gak cukup sekali harus berkali-kali kita jelasin kalau gak ngerti juga kita ajak ketemu ya gitu sih cara ngetreat naik aja yang butuh kesabaran kadang ya 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 sabarnya ya ngobrolnya gitu ya kayak tadi udah udah ini masih udah ada ya gambaran kira-kira apa yang dikerjain gimana caranya apa aja yang dihadapin kayak gitu nah sebelum lanjut ke pertanyaan yang terakhir nih mungkin ada sesi waktu untuk Zidan dan juga Dini untuk nanya silahkan aku gak bertanya sih lebih Bu Ana semangat ya Bu ya aku tahu pasok itu luar biasa ya Bu ya semangat untuk Bu Ana love ya Bu Ana iya kadang tuh ngerasa capek aja gitu kayak ya Allah gaji gua gak seberapa loh tapi kayak gua harus siap ada pekerjaan yang di luar jobdex gua terus kayak kadang gak teringatnya gitu udah ngerti kayak mereka yang bisa dibilang belakangnya lebih lumayan tapi hanya apa ya hanya kayak nanya gitu nih aku gitu sebenernya mereka juga bisa gitu gak tahu kenapa budayanya atau bagaimana gak ngerti gitu tapi tapi pernah tuh di satu istan kayak aku tuh melendah gitu udah apa saya capek gitu terus ada di event kayak mau kayak gimana kayak gitu kan karena kenapa gitu sampai bisa bilang kayak gitu karena ya di hari libur kita tuh kayak gak dikasih waktu gitu ya dikasih waktu cuman kayak masih aja di teleponin gitu ya udah dong gitu saya tuh mau libur gitu pernah ada satu momen gitu kan kayak lagi karena lagi nonton konser tapi itu sih emang kan hal sepele aja hal sepele gitu kan karena pekerjaan apalagi nonton konsernya bareng seseorang gitu lanjut iya terus udah telepon nontonin gitu kan kayak ini kayak gak ada kerjaan lain gitu kan kayak kayak gak kenapa gitu tapi ya seneng aja gitu kadang kalo dipikir-pikir lagi ya lucu aja sih cuman emang kesel aja saat itu gitu kan oh ya ya oke aku studio sih Bu An kalo misalkan memang udah gimana ya kita kan sebagai karyawan harus memperjuangkan hak kita juga ya sometimes aku pun kalo misalkan ini udah keluar jalan nih ini bukan tugas aku bakal bilang mohon maaf itu bukan tugas saya silahkan lemparkan ke yang maksudnya di dalamnya itu ada update nya nih ya gitu ya tanggung jawabnya orang lain gitu jangan ke saya saya gak ikut-ikutan karena ya itu tidak ada hubungannya dengan digital marketing oke sorry udah balik kanan selesai iya aku sering kayak gitu sih kayak memang harus karena kan udah pecah bidang nih tapi banyak ibu MKN itu yang gak tau mungkin mereka tuh entah nyaman atau apa gitu yang menghubungi aku gitu kan padahal bukan aku lagi gitu kan beberapa pelayanan udah dipindahkan kayak udahlah abu gitu hubungin aja nih kontak senternya si ini kayak gitu kan gak mba sih gak berani kayak gitu iya terus gimana aku bilang gitu liat-liat sampe cuman emang pernah juga sempet dapet kengguran gitu kan kayak gak lupa orang-orang maksudnya kalau ke masyarakatmu jangan terlalu frontal kayak gitu kan nah ini aja dulu lah tingerti 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 karena karena itu lah yang udah disampaikan mungkin satu hal terakhir gitu yang untuk menutup episode nya anak ini apa sih yang kamu selama ini gitu jadi kayak baru sadari atau baru pelajari gitu setelah belajar di pengadministrasian umum setelah mengerjakan proses palugada itu apa sih yang sadari yang dipelajari yang mungkin bisa diambil gitu pelajarannya oleh temen-temen ini silahkan yang paling aku pelajarin tuh ini sih kayak mencoba karena palugada juga ya ya udahlah jalanin aja gitu terima aja toh dari semua itu aku juga bisa belajar nih aku bisa mengetahui banyak hal kayak gitu walaupun bisa dibilang kesel gitu kan tapi kayak oh karena aku dikasih tugas ini aku bisa belajar hal baru loh walaupun emang kadang di luar job desk terus juga apa ya ketika kita belajar sama orang lain gitu maksudnya belajar menterit orang lain itu tuh kita banyak tau gitu banyak paham ternyata di pelayanan misalkan kayak gitu ya kita tuh harus seperti ini karena karakter masyarakatnya tuh ya seperti ini berbeda-beda terus apa ya seru aja gitu jadi pengen mendalami karakter-karakter setiap orang gitu karena kan ada yang ketika dapat feedback gitu dari mereka ada yang ngerasa senang ada yang ngerasa ih mbaknya ketus banget kayak gitu iya apa ih mbaknya cuek kayak gitu nah itu tuh hal-hal yang kayak gitu sih yang kayak baru aku sadariin ternyata kita tuh harus bisa memposisikan diri di di depan orang lain juga gitu jadi nggak harus mementingkan ego kita gitu sama mencoba mensyukuri apa yang udah didapatkan gitu karena mungkin saat ini posisinya akhirnya untuk di dinas masih seperti itu gitu kan tapi nanti suatu saat nanti dengan tugas yang seabrek gitu oh kita tuh bisa gitu oh kita tuh tahu dan ketika kita menjadi apa ya menjadi owner atau menjadi atasan itu tuh kita tuh punya rasa apa jangan-jangan sampai kita menerapkan hal itu kepada bawahan kita kayak gitu ternyata gini loh rasanya jadi bawahan yang dilimpahkan tugas yang seabrek abrek terus ternyata gini loh kalau nggak apa mendapat pelakuan yang semona-mena kayak gitu kan jadi buat pembelajarannya sih nanti kalau misalkan emang ke depannya kita udah jadi orang yang sukses terus udah jadi owner janganlah bertindak seperti itu gitu karena udah tahu udah pernah merasakan oh begini loh jadi pegawai kecil gitu kan sih itu aja untuk mensyiasatinya jadi kayak yaudah anggap aja apa yang udah ditugaskan dari situ kita bisa ambil hikmahnya menambah buat pengetahuan kita aja berarti memang ada hikmahnya tadi bagaimana kita berhadapan dengan orang lain dan juga nanti ketika kita udah mungkin punya posisi yang lebih atas kita juga bisa lebih bijak kayak gitu ya ya terus juga ketika kita berhadapan dengan orang lain ya ketika kita menjadi customer service kayak gitu kan itu tuh banyak cerita-cerita seru loh ternyata dari temen-temen yang dari situ kita bisa ambil hikmahnya yang awalnya awalnya dari kelukes sah gitu dari kelukesan mereka kita bisa mengambil hikmah oke itu mungkin nanti episode soal cerita-cerita lucu sebagai customer service mungkin nanti episode berikutnya oke terimakasih Ana sudah berbincang-bincang dengan saya malam ya ini malam sih rekamannya juga nanti apa ya bisa nih temen-temen istilahnya mengambil pelajaran dari sana terima kasih yang sudah mendengarkan sampai jumpa di episode berikutnya dadah dadah anak selamat oke semoga bermanfaat ya makasih juga buat temen-temen para pencari tahu di episode berikutnya kita mau cari tahu soal apalagi nih bisa request ke instagram back at pengen tahu podcast sampai jumpa di podcast berikutnya dengan resumber dan cerita lainnya pengen tahu podcast jadi makin tak terima kasih terima kasih terima kasih